Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Mari kita mulai. Bismillah. Jadi kenapa ada perbedaan? Nah, perbedaan itu sebenarnya dari sisi Islam itu banyak sekali perbedaan. Kalau misalnya dari sisi tafsir saja, ada tafsir Ibnu Khati, ada tafsir Tabarani, ada tafsir Imam Bihaki juga punya tafsir. Kemudian banyak sekali jenis tafsir. Ada satu ayat ditafsirkan berbeda. Jadi memang dari sisi apapun banyak sekali perbedaan baik juga hadis. Hadis itu juga ada yang satu hadis oleh imam ini disebut sahih, ada yang disebut tidak sahih, ada yang disebut ini daif ada yang disebut ini palsu, dan seterusnya. Jadi ada memang banyak perbedaan-perbedaan. Itu dari sisi hadis. Nah, begitu juga dari sisi fikih atau hukum. Nah, fikih dan hukum ini amalan-amalan kita. Ada yang bilang amalan itu wajib, ada yang bilang amalan itu sunat, ada yang bilang amalan itu makruh. tapi ada yang bilang itu makruh. Misalnya, yang paling sering dihebohkan orang itu, misalnya maulid nabi, ada yang bilang itu bid'ah, ada yang bilang itu enggak bid'ah. Kenapa? Kenapa kok ada dua? Kita orang muslim bingung kenapa kok bisa ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang enggak bid'ah. Ada yang bilang berdoa di Bajal Patiah, ada yang bilang itu haram, ada yang bilang enggak berdoa. Itu berbeda semua ini. Nah, insya Allah malam ini kita tidak membahas kenapa mereka berbeda tapi kita membahas dasarnya kenapa terjadi perbedaan. Begitu juga nah, ini yang paling sering sekarang mulai terasa ini. Mungkin enggak tahu kalau Bapak udah mulai ngalaminya ada orang-orang yang menyebut diri dia salaf, salafi ada yang menyebut diri dia nah, itu apa sih sebenarnya gerakan salaf itu? Nah, kenapa harus ada gerakan salaf? Kenapa apa itu namanya wahabi? Apa itu namanya si'ah? Apa itu namanya ini? Itu mungkin secara umum itu yang mau kita bahas. Jadi Insya Allah pembicaraan yang ingin saya bicarakan hari ini mudah-mudahan enggak tahu apakah kita bisa lengkap satu sesi tak perlu dua sesi adalah hanya mengenai fikih dan hanya mengenai akidah. Jadi fikih itu jadi dalam Islam itu ada perbedaan dalam fikih nah, kalau kita tahu Imam Hanafi jadi ada fikih Hanafi atau bahasa Inggrisnya school of Hanafi itu Imam Hanifah jadi saya enggak mau ceritakan kenapa detailnya siapa Imam Malik bin Anas Imam Imam Shafi'i dan Imam Hanbali inilah kapan mereka lahir jadi kurang lebih tahunnya 80 hijrah sampai 200 hijrah ingat ya 80 hijrah sampai 200 hijrah jadi kurang lebih dari sampai 200 hijrah itu mulai buku-buku hadis ditulis mulai buku-buku fikih ditulis itu mulai 80 hijrah sampai 200 hijrah itu awalnya nah nanti akan ada perbedaan dari sisi akidah itu ada yang bilang Athari atau dalam burung salafi ada yang bilang Ashari ada yang bilang Maturidi nah sebelum saya mulai saya mau nanya dulu ke Mas Jerjes kira-kira di Indonesia itu fikihnya ke siapa Mas Jerjes ke salafi enggak enggak ada salafi di fikih disini cuma ada empat oh salafi salafi jangan oke salafi nah Pak Edi orang-orang Pakistan disini kebanyakan dari mana ngambil fikihnya Hanafi Hanafi jadi Hanafi ini yang pertama kali lahir duluan dia berada di lahir di Kufa meninggal di Baghdad 80 sampai 150 Imam Malik ini pernah bertemu dengan imaman jadi malah beberapa imam ini belajar dari sebelumnya jadi 80 sampai 150 sementara ini 93 sampai 101 jadi Imam Malik ini meninggalnya di Medina lahirnya di Medina meninggalnya di Medina Imam Malik Imam Shafi itu sendiri dia tinggal di Gaza jadi kayak di Syria sekarang dan Imam Ahmad bin Hambal ini di Baghdad Hambali oke nah kalau biasanya orang-orang mana yang mengambil fikih ke Imam Imam Hambal Imam Hambali Mas Habi tau gak orang mana yang mengambil fikih ke Imam Hambali tau gak Mas Wayu tau gak orang Afrika orang Afrika enggak orang Afrika banyak ngambil ke Imam Malik ya Afrika utara Pak Imam tau gak kira-kira kira-kira yang mengambil Imam Hambali ini India bukan Pak Didi India India itu kebanyakan Hanafi sama Safi India atas itu dia Hanafi India selatan dia maksudnya Safi Imam apa yang mengambil Imam Hambali Turki Turki itu Safi kayak Maroko bagian-bagian utara Hambali itu kebanyakan Jazir Harap termasuk Harap Saudi Asia Harap Saudi itu dia Hambali malah kadang-kadang fikih yang akidah yang namanya Atari ini boleh disebut juga dengan akidah Hambali karena Imam Hambali juga membuat akidah pemahaman akidah nah itu yang jadi mungkin nanti kita ceritain kenapa sih ada hamba wahabi dan seterusnya jadi ini ya pengumumannya ya nah sekarang saya mau nanya udah pernah dengar gak Atari Asari Maturidi udah pernah dengar gak sebelumnya ada gak disini udah pernah dengar Pak Adi pernah dengar gak di Wadi yang tiga yang tiga ini pernah dengar Asari Atari Maturidi pernah dengar gak Akidah ya ini berkait dengan Asma Wasifa ah iya pernah dengar tentang apa oke kalau 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 istilahnya akidah Rebibullah aduh lupa kalau kata-kata salafi itu maksudnya ke arah mana ke fikih atau akidah akidah fikih sebenarnya dua-duanya akidahnya juga fikihnya juga fikihnya dia kalau orang salafi fikihnya ke imam hambal hambali oh hambali ya pasti tapi mereka bilangnya safi'i juga kok pakai dasarkan kitab safi'i juga yang sering di ini cuma safi'i dengan terjemahan tafsiran yang berbeda gitu itu lah itu lah nanti bisa kita bahas nanti senamanya Ustaz Salafi yang disitu kayak itu selalu di kitab safi'i sendiri sebenarnya ada ini mak fikih mereka kebanyakan imam hambal semua oke baik nah kita bahas dulu yang hukum jadi perbedaan dalam hukum atau fikih jadi semua orang tahu mungkin saya gak perlu ulang lagi sumber hukum itu yang pasti Quran dan Sunnah gak perlu kita ulang lagi yang kemudian kalau Quran dan Sunnah sudah ada maka maka yang ketiga adalah yang disebut dengan isma' atau konsensus jadi kalau semua para ulama sepakat kalau tidak ada di Quran dan tidak ada di Sunnah semua ulama sepakat itu maksudnya konsensus ya kemudian yang keempat itu analogi atau kias kias itu misalnya kenapa nah misalnya rokok ya rokok itu dulu pas di zaman-zaman tahun 1100 1200 sampai 1800an itu ya itu disebut makruh kenapa karena berdalil kepada kalau orang yang ngerokok itu bau badan badannya bau sehingga kecium sama orang di sebelahnya sama kayak baunya jengkol atau baunya apa petai gitu dia mengganggu atau kalau kalau di Arab itu garlic garlic itu apa bahasa nisanya apa bahasa nisanya garlic garlic itu bawang putih ah bawang putih jadi kalau bawang putih itu itu dianggap makan buah putih kemudian sholat itu mengganggu orang baunya maka disebut makruh bawang bombay juga ya bawang bombay juga jadi tapi setelah manusia ngerti peradaban manusia bertambah kemudian oh ternyata rokok itu merusak kesehatan karena dia merusak kesehatan maka dalil yang dipakainya bukan lagi dalil apa bombay bawang bombay tapi dalil yang lain lagi makanya dia berubah dari makruh menjadi haram kurang lebih segitu itu yang disebut dengan kias ya secara umum jadi apa hukum itu hukum itu biasanya hukum suatu amal itu bisa wajib bisa mustahab atau sunnah bisa mubah atau jais bisa makruh bisa haram cuma lima itu ya kalau Imam Shafi'i dibagi tujuh tapi Imam Hanabi Imam Hanabi Imam Shafi'i Imam Shafi'i Imam Maliki dan Imam Hanabi membaginya lima itu mustahab wajib mubah makruh dan haram kalau Imam Hanabi membaginya menjadi tujuh jadi wajib dan fardu itu dibedain kemudian kemudian makruh itu dibedain makruh biasa dengan makruh tahrim kurang lebih seperti itu nah perlu ini keywordnya keywordnya adalah walaupun caranya fikihnya berbeda ada yang bilang wajib ada yang bilang mustahab walaupun semua berbeda ke pemikiran-pemikiran ini manhajnya tetap sama yaitu apa yaitu bermuara ke Rasulullah niat mereka ingin mengerti bagaimana beramal ini niat mereka mencari dalil yang paling perfect niat mereka cuma hasilnya berbeda pemikirannya jadi mereka tetap ahlu sunnah wal jamah tetap sunni tetap islam itu keywordnya nah selanjutnya mengapa ada perbedaan nah ini yang kita bahas hari ini kenapa kok bisa berbeda mereka jadi ada ada beberapa ada lima kalau gak salah ada lima atau enam yang pertama mungkin karena dalilnya gak sampai nanti kita bahas detailnya ada dalil tapi gak yakin apa dalil ini benar atau enggak ada dalilnya tapi lupa ada dalilnya tapi beda mahamnya nanti saya quiz juga nanti kenapa berbeda ada dalilnya tapi ternyata sudah dicabut sama Rasulullah jadi tidak tidak lagi boleh itu dilakukan apa contohnya dulu mungkin gak pernah tahu mungkin dulu awal-awalnya sholat itu itu boleh ngobrol jadi sholat itu boleh sambil ngobrol jadi kalau misalnya telat nanya ke sebelahnya sekarang rekat berapa rekat kedua boleh ngomong dulu tapi kemudian berapa tahun kemudian dicabut oleh Rasulullah gak boleh lagi ngobrol jadi ada orang yang gak tahu waktu itu dia datang sholat pas datang dia nanya rekat keberapa orang sebelahnya sudah dilarang Rasulullah gak mau ngasih tahu hey ditanyain rekat keberapa diam semua satu masjid jadi sampai ada kisahnya seperti itu jadi pas di belakangan dan selesai assalamualaikum waalaikumsalam Rasulullah bilang yang tidak tahu tolong kasih tahu bahwa hari ini tidak boleh lagi ngobrol tadi itu orang dia sampai kesel kok diorang ditanya gak mau jadi jadi kita gak ngerti apa yang ke-6 masbuk ya mansuh mansuh itu artinya gue diajarin kalau sholat terlambat gimana ininya gitu ya bukan gini dulu maksudnya gini dulu dalam sholat mulai ngobrol tapi setelah tahun keberapa dicabut oleh Rasulullah gak boleh lagi sambil sholat ngobrol dulu tuh pernah boleh ngobrol jadi orang yang gak tahu dia gak tahu kalau nanti ketinggalan saya harus nunggu nambah berapa gitu selama ini dia tahu boleh nanya sebelahnya rakan berapa gitu oke oke kemudian ada dalilnya tapi konflik dengan dalil lain jadi perbedaan dan kemudian ada dalil yang lemah jadi ada tujuh jadi mungkin apa saya buat ini pertama dalilnya gak sampai nah ini agak unik nih ceritanya mungkin semua orang pernah dengar jadi Umar R.A. itu lagi berjalan menuju Sam ini ketika Rasulullah sudah meninggal ini Umar bin Qatab R.A. jadi Umar bin Qatab menuju ke Syria sekarang kemudian disitu ada pandemik ada epidemik jadi mereka belum sampai di Sam kemudian Umar bingung mau ditulisin atau enggak kemudian Umar panggil waktu itu sahabat datang kemudian ditanya gimana apakah saya terus masuk ke Syria atau balik lagi ke Medina kemudian berdiskusilah mereka terus atau kembali nah Abu Ubaidah bin Jarrah waktu itu pemimpin muslim yang ada di Syria kemudian karena tidak tahu apakah mau masuk atau mau mundur kemudian Umar berkonsultasi dengan para sahabat nah sahabat terpecah menjadi dua ada yang bilang kita harus jalan terus yang penting tutawakal serahkan semua keputusan kepada Allah yang penting niat kita baik ini kita baik jalan terus jadi jangankan zaman sekarang kita di pandemik zaman dulu pun banyak sahabat yang berpikiran seperti itu yang penting niatnya benar jalan terus serahkan semua kepada Allah nah kebanyakan orang-orang ini adalah orang-orang yang islamnya baru masuk dari awal jadi iman mereka kuat mereka pengen pokoknya kalau virus-virus ini kecil lah jadi ini kebanyakan para sahabat dari muhajirin seperti ini tapi sekelompok sahabat yang lain ngomong ke Umar bin Katab ya Umar kita harus kembali ke Medina ini gak masuk akal kalau kita masuk terus ini bunuh diri mendingan kita keluar kita keluar dan kita harus menghindar dari musibah dan akhirnya mereka kebanyakan orang-orang ini ada sahabat dari kalangan ansar ini ya jadi ada dua kubu nih jadi kubu yang pertama bilang jalan terus kubu yang kedua bilang kembali ke Medina itulah yang terjadi nah akhirnya Umar bin Katab setelah mendengar para sahabat kemudian mikir oke aku putuskan kembali ke Medina nah ini apa yang terjadi yang sebenarnya Abu Ubaidah waktu itu pemimpin perang yang sedang berada di Sam ngomong ke Umar ya Umar apa-apaan ini kurang lebih bahasanya gitu lah kok penakut sih kok begini sih kamu mau apa kata kalimat dia engkau mau melarikan dari kador Allah ya Umar Umar marah dengar gitu ya Abu Ubaidah bukan aku pengen lari aku lari dari kador Allah aku tidak menduga engkau ngomong seperti itu nah bagaimana seandainya engkau membawa gembalamu di sebelah kanan ada rumput yang hijau dan segar di sebelah kiri tanah tandus kemana engkau bawa kambingmu pasti engkau bawa kemana ke tempat rumput yang subur aku melarikan diri dari kadar yang buruk menuju kadar yang baik itu kurang lebih Umar menjelaskannya jadi Umar kecewa Abu Umar ini dijanjikan Rasulullah masuk surga Abu Ubaidah bin Jarah juga dimasukkan jadi termasuk 10 orang yang dijanjikan surga Abu Ubaidah ini berpikiran kita harus masuk terus akhirnya Umar memutuskan untuk kembali ya itu diputarkan untuk kembali nah sekarang saya mau nanya kira-kira siapa yang belum saya tanya mas Fisesa mas Fisesa kira-kira kalau waktu itu ada disitu masuk pilihan pertama atau pilihan kedua pertama jalan terus kan jalan terus yang penting tawakal kan ya oke siapa yang setuju dengan ini Arief kira-kira masukkan yang mana Arief mana si Arief hubungannya dengan dalil yang tidak sampai ini maksudnya gimana tunggu dulu next slide next slide contohnya hujuk-hujuk seperti ini next slide Arief belum bisa mas Jiris milih yang mana jalan terus atau mundur baru gak buang Pak pilih kembali ya milih yang balik kedua balik kedua ya pilot biasa harus balik kejeminya tau yang ada informasi yang ngasih informasi epidemi itu bisa dipercaya gak iya Abu Ubaidah dia datang dari situ dia bawa tentara dia kena banyak meninggal sampai 20 ribu beberapa ribu tentara yang meninggal artinya informasi itu valid ya eh dari langsung dari Abu Ubaidah oke sekarang siapa yang masuk opsi satu maju terus tanpa mundur Mas Wahyu milih mana kalau aku dua aku mati konyol jelas-jelas di depan Mas Habi Mas Habi dari mana satu atau dua maju terus atau ha maju terus ya siapa yang belum saya tanya Pak Jirman maju yang mana aduh ini baru maju terus ini ikut dulu ya apa ini maaf assalamualaikum mohon maaf Waalaikumsalam oke Pak Jirman mau masuk atau mau mundur nah itu aja saya maju aja lah jangan umar bin katab sebelum umar bin katab sebelum masuk Syria dikasih tau ada pandemi kemudian sahabat bilang kita harus beri mantawak kalau maju aja masuk terus lihatnya baik oh harus mundur ini pak ada yang kedua grup bilang suruh mundur oke mundur apa yang terjadi berikutnya adalah umar bin katab r.a.w. memutuskan untuk kembali jadi sebagai pemimpin dia mendengar pendapat kemudian dia memutuskan putusannya adalah untuk kembali ke Medina nah begitu keputusan itu datang tiba-tiba Abdurrahman ini juga orang yang didanjikan Rasulullah masuk surga Abdurrahman bin Auf r.a.w. datang apa katanya wahai umar aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda jika suatu daerah terkena epidemi maka jangan masuk ke wilayah itu jika engkau berada di luarnya jangan masuk kalau jika kamu berada di luar jangan masuk jika kamu berada dalam wilayah epidemi itu jangan keluar itu kata hadis jadi ternyata Abdurrahman ini baru datang dia kasih tau aku dengar Rasulullah pokoknya kalau ada epidemi di suatu tempat kalau kamu di tempat itu jangan keluar kalau kamu di luar jangan masuk itu kata dan ini dikutipnya dari hadis jadi Abdurrahman bin Auf mengutipnya langsung dari Rasulullah s.a.w. berarti nyusul maksudnya gimana? artinya apa kata Umar bin Katab Alhamdulillah keputusanku benar berarti Umar bin Katab gak pernah mendengar dalil itu jadi bukan berarti sahabat itu tahu semua dalil tahu semua hadis enggak jadi dalam kasus ini Umar bin Katab gak pernah dengar dia mengambil keputusan sendiri yang ternyata Alhamdulillah keputusannya sama dengan hadis Rasulullah atau saran atau perintah Rasulullah s.a.w. itu yang pertama jadi nah kalau di sahabat saja sudah berbeda apalagi 200 tahun kemudian jadi di sahabat sahabat saja sudah beda yang mereka hidup saling sama saling sama kenal sama tahu hidup di samping Rasulullah belum tentu mereka hafal semua hadis jadi itulah dalil kenapa yang disebut dalilnya gak sampai jadi dalilnya gak sampai ke telinga Umar bin Katab ini dalil ya tidak sampai ini contohnya di surat At-Talak ayat keempat seorang hamil kemudian ditinggal mati istrinya maka idahnya idah tahu semua ya idah itu tahu semua ya idah ya oke gak ada yang gak tahu ya oke idahnya adalah setelah melahirkan jadi kalau seorang hamil 8 bulan kemudian suaminya meninggal maka begitu dia melahirkan maka dia boleh kawin langsung setelah dia melahirkan nah kemudian di surat Al-Baqarah surat ayat ke-34 apabila seorang istri itu suaminya meninggal atau dia dicerai maka istri ini idahnya 4 bulan 10 hari jadi kalau dia gak hamil idahnya maka dia 10 nah sekarang bagaimana jika hamil dan suaminya meninggal apakah setelah melahirkan atau setelah 4 bulan 10 hari jadi ini setelah Nabi Muhammad meninggal ada kasus ada orang yang dia hamil dan suaminya meninggal apakah dia harus menunggu 4 bulan 10 hari atau harus dia menunggu setelah lahir nah dua sahabat Nabi yang terkenal kemampuannya kebiyawanya Ali dan Ibn Abbas Ibn Abbas ini sampai-sampai didoakan Rasulullah dia mengerti Quran yang paling mantap jadi ulamanya para sahabat itu Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas sama Ali sepakat ambil yang maksimum jadi kalau melahirkannya baru besok tambah 4 bulan 10 hari lagi kalau melahirkannya masih 5 bulan ya ambil yang 5 bulan itu itu menurut mereka menurut Ali nah begitu sudah diputuskan kemudian sahabat datang kemudian mengabarkan aku mendengar Rasulullah SAW pernah memutuskan seseorang yang hamil dan suaminya meninggal maka masa idahnya adalah setelah melahirkan jadi Ali saja dan Ibn Abbas tidak tahu hadis itu contoh dua jadi kita punya dua contoh jadi sampai Abu Umar Bengkatab tidak pernah dengar hadisnya Ali tidak pernah dengar hadisnya Ibn Abbas tidak pernah dengar hadisnya makanya dia tak berhati-hati mengambil yang maksimum dari kemudian datang sahabat bukan itu salah yang benar setelah lahirkan jadi kalau ada orang hamil 8 bulan kemudian suaminya meninggal maka idahnya setelah melahirkan ada orang hamil 1 bulan kemudian suaminya meninggal maka tunggu dia sampai lahir bukan 4 bulan 10 hari itu ini jadi itu yang pertama ada 7 ya yang kedua sekarang dalilnya sampai tapi tidak yakin nah ya oh sorry ini sama ini sorry ini masih tadi contohnya ini sorry ya ini dia dalil sampai namun tidak yakin oke sorry nah surat talak 65 ayat 6 jika istri yang ditalak lagi hamil maka berilah nafkahnya hingga bersalin nah jadi kalau dia lagi ditalak dan dia lagi hamil maka segala wajiban suami menurut surat talak adalah memberi nafkah sampai dia bersalin kemudian setelah rasulullah selesai meninggal umar bin khatab itu memberintahkan suami itu memberi nafkahnya jadi begitu ada kasus yang sama beri nafkahnya nah datanglah seorang sahabat yang bernama Fatimah dia ditalak tiga oleh suaminya ya kan kemudian dia datang ke rasulullah dia bilang karena ditalak tiga maka suaminya tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah padahal berbeda perintah nabi dengan surat talak surat talak jika istri ditalak lagi hamil maka berilah nafkah rupanya menurut Al-Quran talak disini talak satu tapi kalau dia ditalak tiga maka mantan suami tidak punya kewajiban memberi nafkah dan Umar gak tahu ini Umar memberintahkan oh kamu talak tiga istrimu tetap bayar nafkah itu kata Umar akhirnya itu banyak sekali kasus rupa ini yang tidak semua sahabat pernah mendengar ini jadi kurang lagi tidak dalil sampai namun tidak yakin dipakai dalilnya Quran maksudnya dalilnya dia pakai Quran karena Umar gak tahu hadisnya ada dia tahu dalilnya dia pakai Quran di Quran ada maka dia pakai Quran tapi penjelasannya di Rasulullah bahwa kata-kata talak yang di Quran itu talak satu kalau talak tiga tidak perlu lagi diberi nafkah jadi ada dalilnya tapi ternyata dalilnya itu keluhan lengkap karena tidak memakai hadis dalilnya adanya cuma di Quran di Quran bilang kalau ditalak harus dikasih nafkah nah ternyata ketika Fatimah binti Qais ditalak tiga oleh suaminya Rasulullah bilang jangan dikasih nafkah suami tidak perlu lagi jadi Quran disini diterjemahkan lagi secara detail lewat tafsir makanya berbeda jadi Umar saja setelah konsultasi dengan para sahabat mengambil keputusan sesuai Quran tapi dalilnya bukan Quran dalilnya harus pakai hadis jadi banyak kasus yang serupa nah yang ketiga nanti ada pas di quiznya nanti pas di dalil keempat mungkin atau dalil kelima nah dalilnya adalah karena lupa jadi hanya Allah SWT yang lupa sampai-sampai Rasulullah pun pernah lupa jadi pernah suatu saat Rasulullah lupa membaca satu ayat kemudian sebentar-sebentar sebentar-sebentar oke pernah Rasulullah lagi sholat lupa baca satu ayat tapi kemudian para sahabat tidak ada yang nyalah sudah selesai tadi aku lupa kok tidak ditegur ya Rasulullah kami pikir tadi memang ayat itu sudah dicabut jadi memang dan Rasulullah sendiri itu sampai-sampai disebut Allah dalam surat dalam surat ini dalam surat sepih isma rabiqal ala alazi qalaka fasawa alazi bukan itu alazi qaddar fahada walazi jadi istinya kami akan bacakan ayat kepada engkau engkau tidak akan lupa jadi Rasulullah sendiri kecuali kenda Allah jadi Rasulullah bisa lupa jadi pernah Rasulullah mimpin ayat mimpin solat kemudian terlupa ayatnya pas ditanya selesai solat Rasulullah tanya ya ubai kenapa kok tadi kamu tidak mengkoreksiku yang gak mungkin rasulullah jadi rasulullah rasulullah saja bisa lupa apalagi sahabat apalagi 200 tahun kemudian ini contohnya nah ini saya paling suka ini contohin ini agak lucu sedikit ini jadi ada dua sahabat Umar bin Katab dan Amar bin Yasir ada yang tahu Amar bin Yasir pernah dengar ada yang masih ingat siapa Amar bin Yasir ada yang tahu gak Amar bin Yasir siapa yang orang tuanya mati dibunuh yang pertama kan iya betul Sumayah ibunya dibunuh jadi Amar bin Yasir ini satu keluarga termasuk yang dijanjikan surga oleh Rasulullah s.a.w jadi Amar bin Yasir yang ibunya dari kemaluannya dibelek ke atas sama tombak kemudian ayahnya juga Yasir dibunuh jadi Umar sedang ekspedisi sama Amar berdua nah tengah malam pagi-pagi tengah malam mereka bangun mereka terbangun dalam keadaan junuk berarti sperma keluar ya mungkin sudah lama atau dan seterusnya ya jadi pokoknya dua-duanya junuk nah kemudian Umar sama Amar nah masalahnya gak ada air nih kan mereka dua-duanya junuk sholat harus wudu harus suci mereka langsung mikir apa yang harus kita lakukan nah ini Umar dan Amar sahabat Nabi Muhammad s.a.w mereka orang yang terdahulu masuk Islam kenal dengan Rasulullah s.a.w bersama-sama Rasulullah mereka gak tahu mau lakukan apa ada dua opsi nanti saya tanya lagi semua disini opsi pertama Rasulullah itu mengajarkan kita tayamum jadi pasir itu kita perlakukan saja seperti air jadi kita mandi wajibnya atau mandi gusulnya kita pakai pasir akhirnya dibukanya lah bajunya semua dibukanya bajunya dibukanya celananya guling-guling lah dia di pasir karena dia pikir diperlakukan seperti air dia guling-guling di pasir kemudian salat dia pikir dia sudah mandi wajib diganti sama pasir kemudian siapa yang melakukan ini ini Amar Amar bin Yasir nah opsi kedua mandi wajib itu kata Rasulullah harus pakai air kalau gak ada air ya gak bisa mandi wajib akhirnya pokoknya kita pulang aja dulu balik ke Madinah pulang lah dia ke Madinah berarti dia gak sholat sampai di Madinah ketemu air baru dia mandi wajib baru dia sholat ini adalah Umar bin Katab R.A oke sekarang saya mau nanya siapa yang pilih opsi satu opsi satu saya saya juga opsi satu Mas Abe satu atau dua 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 oke Pak Bambang satu atau dua apa dua kenapa dua ya dua dua expertnya atau Pak Bambang kalau dulu Pak Bambang pulang ya cari dulu air pesawat dikebut itu mandi wajib mandi wajib pakai tayamum tapi tayamum tayamum biasa Pak gak guleng-guleng ya pilihnya cuma dua gak boleh nambah pilihnya cuma dua mau ikut Amar atau mau ikut Umar pokoknya gini gak ada yang lebih dari kita ini semua gak ada yang lebih pintar dari Amar bin bin Yasir gak ada yang lebih pintar dari Umar bin Katab jangan ngarang jangan pakai opsi ketiga kalau saya dari tadi ikut Umar baru join baru join baru join baru join terus baru join memang tapi saya opsi satu deh oke opsi satu ya ini masyarakat Umar dengan masyarakat selain Umar nih oke ini Amar nah ini beda pendapat oke nah mari kita lihat apa jawabannya jadi setelah mereka beda pendapat baiklah ke Medina Umar udah lupa Amar datang ke Rasulullah ya Rasulullah katanya kami kasusnya begini nih apa jawabannya Rasulullah apa kata Rasulullah yaudah kalau mau mandi wajib gak ada air ambil aja pasir tempelin ke tanah pukulin ke muka pukulin ke tangan yaudah itu sudah termasuk gusul sudah termasuk wudu gak perlu buka baju teranjang guling-guling di pasir dan tetap lakukan nih jadi dua-duanya Umar dan Amar salah itu kata Rasulullah Rasulullah nah itu jadi apalagi ahli sudah padahal ahli sudah padahal hidupnya sama Rasulullah Rasulullah jadi nah tapi kan topik kita hari ini dalilnya sampai tapi terlupa nah sekarang Amar nyampaikan ini ke Umar Umar ingat oke oh ya besok next time aku ambil pasir kalau gak ada air pakai pasir tempel-tempelin ke wajah ke tangan kanan dan ke tangan kiri kemudian ke wajah itu sudah termasuk mandi wajib sudah termasuk wudu ya itu kata Rasulullah s.a.w. nah bertahun-tahun kemudian setelah setelah Rasulullah s.a.w. meninggal Umar bin Katab menjadi kalifah Amar ini punya halakah dia ngajarin ke murid-murid kalau kalian gak ada air harus mandi wajib wudu cukup pakai tayamum saja jadi tayamum itu menjadi ganti gusul sama wudu gusul itu mandi wajib itu kata Amar nah Umar kejadiannya kurang lebih sudah 6 tahun 7 tahun yang lalu Umar dengar Amar ngomong itu marah Umar apa-apa ini jangan ngarang-ngarang dipanggilnya Amar habisnya dipanggil Amir Amir kok engkau lupa itu kan pernah kejadian sama kita oh iya ya kata Umar astagfirullah kata Umar Umar lupa jadi Umar sampai lupa akhirnya kata Umar yaudah Amar udah teruskanlah hajaranmu kalau memang itu kata Rasulullah s.a.w. itulah kata Umar nah itulah yang ketiga jadi walaupun Umar sudah mengalami sendiri sudah kejadian sama dia sudah kemudian dikoreksi sama Amar tetap lupa kenapa manusia jadi kalau zaman sahabat saja lupa apalagi 200 tahun kemudian apalagi 1400 tahun kemudian itu sudah pernah disampaikan ya yang itu sebenarnya ya yang sebenarnya yaudah ke Amar maupun ke Umar sudah pernah dikasih tahu belum karena hadisnya baru datang belakangan setelah mereka balik ke Madinah kata Rasulullah bukan karena lupa tapi lupanya 6 tahun kemudian Umar lupa setelah Rasulullah meninggal ketika dia menjadi kalifah dia mendengar Amar mengajarkan hadis ini bahwa gusul itu bisa pakai tayamum kaget dia dipanggilnya Amar kok ngejarin yang salah sih katanya si Amar ingin ingatin loh dulu kan kita pernah kejadian sama kita nah jadi dalil contoh kedua jadi masih hal yang sama juga ini masih masalah gusul pakai tayamum jadi Abdullah Ibni Masud ini perlu mengenal sedikit siapa Abdullah Ibni Masud ini Abdullah bin Masud ini pernah Rasulullah bilang kalau seandainya aku gak ada kalian mau nanya tentang halal dan haram menanya sesuatu tentang gama nanya sama Abdullah bin Masud artinya Abdullah bin Masud ini sudah menjadi apa ya menjadi ulamanya para sahabat jadi si Amar si Amar si Amar ngalami katanya ah gak mungkin katanya kemudian diceritakanlah Abu Musa ingat surat Al Maidah katanya ini surat mengenai ayat mengenai apa tayamum jika tak adil jika tak ada air pakai-pakailah tayamum barulah Abdullah bin Masud itu terdiam jadi Abdullah bin Masud aja pun dia gak mau mengakui itu hadis karena dia pikir kok gak ini tapi pas diingatkan Amar seperti itu baru akhirnya Abdullah bin Masud pun terdiam jadi itu kemudian yang keempat dalilnya sampai namun pemahamannya berbeda ini saya gak kasih detailnya panjang jadi kasus misalnya apakah batal wuduk setelah menyentuh perempuan ada yang bilang menyentuh perempuan itu artinya sentuhan kulit ada yang bilang itu berbualan intim makanya berbeda berupa dalil karena kalau di surat di surat Al Maidah itu ketika ketika Maryam alaih salam berkata ketika malaikat datang engkau sudah hamil hamil Nabi Isa tidak mungkin aku hamil tidak aku pernah disentuh oleh laki-laki maka kata-kata Al-Quran disentuh itu artinya berhubungan intim tapi ada yang bilang lagi itu sentuhan kulit dan seterusnya itulah terjadi perbedaan saya gak mau detailkan mungkin gampang jadi karena perbedaan kemudian nah ini ini quiz lagi ini yang quiz lagi ini beda beda kepala ya ini dengar saya mau nanya mau satu kedua lagi ya oke nah setelah perang azab saya gak mau ceritakan kayak apa perang azab tapi pokoknya setelah perang waktu itu muslim menang tanpa harus berperang karena Allah mengalahkan semua orang-orang kafir krais dan orang-orang jazirah arab dan orang-orang yahudi kemudian rasulah pulang siap-siap berkemas tiba-tiba jibril datang apa kata jibril kami para malaikat belum membuka baju perang kami itu orang yang mengkhianati kalian itu namanya orang yahudi badi koraizah itu mengkhianati kalian kalian harus pergi ke sana kata jibril akhirnya rasulah setelah mendengar itu sementara para sahabat semua sudah siap-siap pulang akhirnya kemudian rasulah panggil sahabat semua ceritakan semua perintahkan rasulah apa perintah rasulah kalian semua jangan sholat asar kecuali nanti sudah sampai di kampung nyabani koraizah itu perintah disebarkanlah semua perintah itu tapi kan ada orang yang rumahnya dekat rasulah langsung jalan akhirnya mereka waktu asar mereka nyampe di bandi koraizah dan mereka sholat di sana tapi kan ada sahabat yang rumahnya jauh di pinggir kota madinah mungkin informasinya baru nyampe sejam dua jam tiga jam kemudian begitu nyampe informasinya dari mereka ke mereka mereka jalan loh sudah masuk maghrib jadi akhirnya bingung mereka perintah rasulullah bunyinya jangan sholat asar kecuali sudah sampai di bandi koraizah masalahnya sekarang nih ini sebentar lagi sudah masuk maghrib tapi mereka belum sampai ke bandi koraizah terpecah lah yang sahabat yang jalan belakang ini terpecah menjadi dua yang pertama katanya ingat ini perintah rasulullah tidak boleh kufur sama perintah rasulullah kita tetap harus jalan jadi jangan berhenti untuk sholat karena perintah rasulullah khusus ini dalam keadaan perang kita harus pergi ke bandi koraizah disitu walaupun kita nanti sholat asar walaupun mereka sudah nyampainya di sholat isa akhirnya mereka sholat asarnya sudah masuk waktu isa karena mereka patuh sama perintah rasulullah jangan sholat asar kecuali sudah sampai di kampung bandi koraizah itu grup pertama nah grup yang kedua gak mungkin bukan itu maksud rasulullah maksud rasulullah itu buru-buru karena Allah sudah menetapkan aturan sholatnya sholat sesuai waktu dan tempatnya akhirnya mereka berhenti dan mereka sholat di jalan mereka gak mau kehilangan sholat asar akhirnya mereka sholat asar di jalan oke Pak Imam grup satu atau grup dua yang kedua hadisnya sama bunyinya hadisnya jangan sholat asar kecuali sudah sampai di kampungnya bandi koraizah satu pak satu satu grup satu oke Bang Ali dua lah dua saya pilih dua saya pilih dua Pak Adi Pak Adi disini gak ketahuan Umar Bengkatabnya dimana ada Umar nih yaudah tapi Umar tadi kan nomor dua jadi nomor dua juga ya Pak Dirman milih mana dua-duanya betul Pak saya suruh milih satu atau dua dua-duanya betul oke oke bukan begitu pertanyaan saya kalau Pak Dirman waktu itu menjadi salah seorang sahabat disitu apa yang Pak Dirman kalau saya seorang sahabat pilihan saya pasti saya sholat sholat ini Pak sholat sesuai satu apa dua nomor satu nomor satu berarti sholatnya sudah masuk waktu isya baru sholat ya karena ikut perintah Rasulullah iya betul ya Mas Andri saya pilih grup dua grup dua waktu ini udah tetap tos dulu Pak Aryan tadi saya belum dengar suaranya satu sama dua Pak Ali Pak Ali nih dua 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 saya pilih dua saya pilih dua Mas Wayu Mas Wayu pilih berapa kalau saya di zaman itu saya pilih satu oh satu wah keren nah sekarang saya pilih dua oke sekarang sekarang kita udah terpecah belah nih ya gimana dong siapa yang kafir siapa yang kafir siapa yang bid'ah siapa yang kafir siapa yang bid'ah siapa yang sirik nomor dua kita udah pecah dua jadi kita mulai minggu depan kita pecah menjadi dua ini menjadi dua pengajian oke nah inilah jadi kemudian akhirnya mereka nyampai di Bani Kureza datanglah mereka melapor ke Rasulullah s.a.w ya Rasulullah apa kata Rasulullah Rasulullah tersenyum dan tidak menjawab tidak membenarkan salah satu tidak menyalahkan salah satu tapi kalau saya waktu disana saya milih nomor dua jadi apa artinya yang pertama itu sifatnya kalau dalam bahasa Inggris namanya literal letter leg word by word orang yang kedua sifatnya apa istilahnya konteks jadi tekstual kontekstual jadi ternyata mulai dari zaman sahabat ada yang tekstual ada yang kontekstual dan dua-duanya tidak dibenarkan oleh Rasulullah dan dua-duanya tidak disalahkan jadi dibiarkan kalau dibiarkan berarti apa dibolehkan kalau dibolehkan tidak menjadi bid'ah dan tidak menjadi haram dan tidak menjadi kafir jadi ada ada tekstual ada kontekstual sama dengan misalnya tau ini kan apa yang celana di bawah lutut itu apa istilahnya isbal 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 tekstualnya semua bahan kain yang di bawah lutut di api neraka ada dua darilnya sama satu lagi siapa yang di bawah mata kaki dan dia sombong maka Allah tidak melihatnya di akhirat itu tekstual tapi ada hadis lain yang bunyinya hanya ada di hadisnya di Imam Imam Ahmad Musnaf Imam Ahmad yang yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Umar hadisnya sama tapi bunyinya lebih panjang apa hadisnya ketika Rasulullah SAW waktu itu bersama Abu Bakar Abu Bakar ini pinggangnya agak kurus jadi kalau dia karena dia agak kurus kalau dia pakai pakaian kan pakaian itu dua potong satu di atas satu di bawah pakaian yang di bawah itu suka melorot karena melorot akhirnya bagian bawahnya itu di bawah mata kaki kemudian sama Abu Bakar ditarik-tarik gitu kan kemudian apa kata Abu Bakar Ya Rasulullah apa aku berupanya Abu Bakar salah mengerti hadis itu dia bilang gini Ya Rasulullah salah aku apa kain ku selalu di bawah mata kaki aku masuk neraka apa kata Rasulullah SAW tidak engkau tidak orang sombong jadi hadis itu konteksnya adalah sombong jadi konteksnya apa zaman dahulu itu orang itu kebanyakan gak banyak kainnya kainnya cuma satu potong dua potong kadang-kadang ada para sahabat itu kainnya itu cuma satu potong dipakai sama anak dan bapaknya gantian pergi ke masjid karena saking rendahnya jumlah pakaian yang ada waktu itu akhirnya mereka nah bagi orang yang sombong yang kaya dan dia sombong maka dilebih-lebihinya kainnya supaya ngenain lantai atau ngenain pasir supaya menunjukkan keangkuhan jadi dalam bahasa Inggris namanya flaunting flaunting itu artinya memperagakan kekayaan jadi misalnya pakai handphone terbaru ditarok di depan jadi konteksnya adalah flaunting konteksnya adalah memperagakan kekayaan Imam Imam Nawawi misalnya Imam Nawawi waktu lagi mau ngajar pernah pakai jubah yang di bawah sampai kena lantai muridnya protes ya Imam katanya bukankah yang di bawah itu kena api neraka tidak kata Imam Nawawi itu untuk orang sombong jadi ada orang yang mempercaya konteks ada orang yang mempercaya teks jadi itulah perbedaannya kalau di atas pakai juga kalau dengan sombong juga saya loh itu dia konteks ya betul sama kayak di Thailand siapa pernah nonton film The King and I film Thailand itu hanya raja yang boleh pakai cerana sampai lutut kalau orang commoner commoner itu orang awam harus pakai cerana panjang makanya dia disebut bagi orang miskin bagi itu artinya cerana bagi itu cerananya orang miskin jadi dia lebar sampai ke bawah justru yang cerananya tinggi sampai ke lutut itu sombong karena dia raja menunjukkan kakinya yang putih dan mulus jadi karena dia keturunan raja jadi dalam hal ini malah menarikkan celana justru sombong masuk ke neraka baik nah ini yang kelima ini dalilnya ada tapi sudah mansuh jadi ini terjadinya sama Abdullah Ibn Mas'ud nah ini kenapa saya pilih tokoh-tokohnya yang tokoh-tokoh ulama sahabat gitu jadi kalau tokoh ulama sahabat saja bisa salah apalagi atau bisa salah pengertian atau gak tahu apalagi 200 tahun kemudian apalagi 1500 tahun kemudian apa yang terjadi ini jadi Abdullah Ibn Mas'ud ini dia tidak pernah tahu bahwa sebenarnya jadi sebelum awalnya sholat itu ruku itu tangannya diginikan diantara dua lutut kalau kan sekarang kan tangan dua dicengkramkan di lutut kalau dulu sholat itu tangannya gini ditaruh diantara dua lutut jadi Abdullah Ibn Mas'ud gak tahu kalau Rasulullah sudah ganti tangannya jadi ketika dia lagi bertemu dengan tabiin ada dua tabiin bernama Al-Kamah dan Aswad yang ketika ruku tangannya ditaruh di lutut Abdullah Ibn Mas'ud marah karena salah sholat ini sholat yang kayak gitu adalah gini tangannya ditaruh di lutut ternyata Abdullah Ibn Mas'ud tidak tahu kalau bahwa sholat itu sudah tidak lagi seperti itu namanya dimansuh mansuh itu artinya di bahasa Inggrisnya abrogated atau di abrogasi dan ini ada di kisah ini ada di hadis sahib Bukhari ini siapa yang sepeda motornya Pak Sarif ada sepeda motornya Pak Sarif ini enggak Pak Sarif yang pakai sepeda motor Pak Sarif tadi bilang lagi di jalan oke nah ini yang ke-6 nanti ke-7 kita terakhir jadi dalil konflik dengan dalil yang lebih kuat jadi ini dalilnya ada namun dilihat sebagai kalau kita analisa Pak oke bukan kita level kita level ulama menilainya itu bohong atau bertentangan dengan dalil lain misal contohnya nah ini Abdullah bin Abbas riba itu ada dua kan ada riba fadl ada riba nasiah kita enggak membahas topik riba sekarang tapi secara umum aja riba fadl dan riba nasiah nah Rasulullah menyebut riba itu adalah fadl jadi itu yang direkam sama Abdullah bin Abbas sementara di hadis-hadis yang lain Rasulullah menyebut riba itu adalah fadl dan nasiah jadi ada dua riba itu tapi Abdullah bin Abbas saya pernah dengar itu jadi akhirnya apa Abdullah ibn Abbas itu selalu fadl saja bukan nasiah itu yang menyebutkan sementara para muhadis lain mengenal dua itu yaitu dua riba riba fadl dan riba nasiah apa itu riba dan nasiah kita enggak kita masih banyak topik yang nanti kita bahas itu jadi oke secara umum riba fadl itu riba riba yang pertambahan karena ada ini apa namanya karena ada utang-utang riba nasiah itu jika menukar menukar kurma satu kurma dengan satu kurma satu kurma dengan dua kurma itu enggak boleh atau kalau misalnya menukar 100 dolar dengan 10 dolar tapi tidak yada biyadin tidak di tempat maka tidak boleh itu termasuk riba nasiah tapi kita kadang-kadang membahas tentang itu secara umum misalnya aku tidak tahu kalau ada dua riba nah ini yang terakhir yang terakhir ini darinya ada tapi lemah setelah dianalisis misalnya sholat tasbih siapa yang disini pernah dengar sholat tasbih saya tak tahu sholat tasbih sholat tasbih itu dua rakaat ya kemudian 15 kali tasbih 15 kali subhanallah subhanallah walhamdulillah subhanallah 15 kali ketika ruku 15 kali ketika sujud dan dari hadisnya bunyinya melakukanlah sholat sunnah tasbih ini setiap hari kalau tidak bisa setiap hari setiap minggu kalau tidak bisa setiap minggu setiap bulan kalau tidak bisa setiap bulan sekali seumur hidup ini sudah sempat dipraktekkan banyak para ulama tapi kemudian setiap dikaji lagi kok kayaknya hadisnya tidak benar ternyata hadisnya sebenarnya lemah jadi ada yang orang sudah memakainya kemudian setiap dianalisis lemah dicabut tidak boleh lagi jadi hadis ini malah bukan lemah malah dikategorikan bukan doif tapi malah dikategorikan maudu atau palsu itulah kurang lebih jadi tadinya mungkin hadis nah mungkin dulu saya pernah cerita sekilas saja tahun 1100-1200 itu ada kelompok-kelompok sufi sesat setiap kali dia beribadah dia minum kopi nah para ulama sunni waktu itu mengharamkan kopi kenapa? karena kopi itu dianggap bagian dari ibadahnya sufi sesat jadi dibidahkan dan diharamkan jadi kurang lebih tapi setelah dipelajari ternyata ternyata tidak ada hubungannya kopi dengan ibadah mereka maka kopi itu menjadi halal menjadi menjadi jais atau mubah jadi banyak yang apa keputusan-keputusan fikir keputusan hukum itu berubah kemudian sesuai hukum tempat dan waktu yang ada jadi itulah menomdannya halaman terakhir hanya perbedaan di hukum kita tidak bahas perbedaan di akidah kenapa perbedaan di hukum itu sudah ada sejak zaman nabi dan terjadi para sahabat perbedaan ini setelah kita kaji tadi dari tujuh perbedaan ini semua sifatnya wajar semua sifatnya manusiawi semua bisa kita pahami tapi secara konsep lebih banyak persamaannya dan di hal-hal yang esensial tidak ada perbedaan apa itu semua ulama sepakat baik yang maliki hanafi sahasafi dan hambili atau dulu banyak beberapa mazab-mazab lain semua sepakat sholat subuh dua rakat tidak ada perbedaan sholat zuhur empat rakat tidak ada perbedaan jadi semua yang sifatnya esensi tidak ada perbedaan jadi lebih banyak persamaannya nah ada suatu penyakit yang nama penyakit hati yang merasa dirinya lebih benar nah ini yang berbahaya ini dan kalau kita meracu kesalaf ke para sahabat mereka lebih mementingkan persatuan umat itu bagi mereka lebih penting sebelum saya tutup saya kisahkan satu kisah terakhir ketika Uthman bin Afan menjadi khalifah dan sedang melakukan haji Uthman bin Afan pergi ke ketika itu Uthman bin Afan sudah khalifah jadi Rasulullah dan meninggal dari Madinah mereka pergi ke Mekah nah Rasulullah s.a.w. waktu pergi haji selama di Mekah sholat zuhur dan sholat asarnya dua rakat dikasarkan sholatnya semua dan semua sahabat yang ambil haji naik haji waktu itu semua sholatnya dikasarkan selama tinggal di Mekah kecuali satu orang yang namanya Uthman bin Afan dia sholat empat rakat Abdullah Ibn Masud kesel sama kok ini khalifah kita ini kok ngapain kok gak patuh sama Rasulullah gitu kan Rasulullah kasih contoh ini gak sunnah nih kurang lebih kalau bahasa sekarang apa-apaan ini jadi akhirnya Abdullah Ibn Masud menegur Uthman ya Uthman kok kamu sholatnya empat rakat sih kan Rasulullah ngajarin dua rakat apa kata Uthman orang-orang Mekah ini kan baru masuk Islam mereka masih baru kita kan sudah lama nah aku ini sekarang kalifah kalau mereka melihat aku sholat dua rakat takut aku kalau mereka berpikir ah Uthman menggampang-gampangkan syariah aku khawatir mereka berkata gitu seperti kepadaku itu kata Uthman berpikirannya apa berpikirannya politis umat ya jadi bukan seperti ini apa yang terjadi kemudian mulai hari itu Abdullah bin Abbas Abdullah bin Masud sholat empat persatuan umat lebih penting daripada ikut sunnah jadi itulah topik kita hari ini yaitu perbedaan di sisi kenapa terjadi perbedaan jadi kita tidak bahas titik-titik perbedaan tapi lebih ke kenapa terjadi perbedaan jadi karena tadi saya bilang malam ini kita bahas perbedaan kita di fikir kita gak bahas perbedaan kita di akidah kenapa ada asari kenapa ada salafi kenapa ada maturidi kita gak jelaskan karena udah cukup banyak yang kita bahas yaitu tujuh perbedaan baik saya serahkan ke MC saya lagi waduh tadi sudah banyak pertanyaan sebenarnya tapi saya beri kesempatan ke teman-teman untuk bertanya dulu deh silahkan teman-teman yang masih